Bersama Om Bob Temukan di channel Youtube Om Bob Indonesia Om Bob Ketua DPD Lanyala Mataliti mengusulkan Agar Presiden kembali dipilih oleh MPR Bagaimana Om Bob menggaris bahwa masalah ini? Ya kemarin dalam pidatonya itu mewakili Ketua DPD ya Republik Indonesia itu sempat terlontar ya Bahwa ada satu wacana bahwa kembali Bahwa lembaga tertinggi di Indonesia itu harus kembali ke MPR Jadi nanti Presiden kalau dilantik sama MPR MPR menentukan garis-garis besar haluan negara Nah kemudian Presiden sebagai mandataris itu melakukan apa yang sudah digariskan oleh MPR Dan pada saat selesai jabatannya memberikan pidato atau mempertanggungjawabkan Apa yang sudah dilakukan itu kepada MPR Ya ini jadi kembali seperti kurang lebih 25 atau 30 tahun yang lalu ya Nah di dalam sana itu juga ada satu ketentuan bahwa Presiden itu dipilih oleh MPR Nah sekarang pertanyaannya apakah ini wacana ini bisa diterima atau tidak Ya Nah kalau bagi yang tidak mau menerima itu kan Waduh tidak bisa ya Karena pemilihan Presiden yang dilakukan oleh suara rakyat One man one food ini adalah demokrasi Ya Ya dikhawatirkan kalau nanti lewat MPR Nah kan tidak demokrasi lagi Ya Ini memang perlu diperdebatkan ya Artinya debatable ya Terlepas mana yang betul mana yang tidak betul Tapi ya ini memang bisa diperdebatkan ya Nah kalau dari mukadimah Undang-Undang Dasar 45 kan dikatakan bahwa Keputusan itu diambil dari usyawarah mufakat kan Betul Antara lain ada yang kata-kata yang seperti itu ya Jadi sebetulnya demokrasinya itu dipimpin oleh himah kebijaksanaan rakyat Ya kan Kan begitu ya Jadi artinya mewalui perwakilan-perwakilan dan sebagainya tadi Itu kan bisa juga kalau mau diartikan itu kan Ya perwakilannya rakyat itu ada di MPR tadi itu Ya misalnya seperti itu Ya jadi dari segi kata mata itu betul Tapi dari segi kata mata yang pro demokrasi 100% itu mengatakan ya itu kurang Karena memang harus dipilih oleh rakyatnya sendiri Maka kita melakukan pilihan presiden secara langsung Yang biayanya kan gede ya Betul Ya jadi sebetulnya disini ada untung ruginya gitu ya Kalau kita lihat banyak negara yang demokrasinya itu juga Pemilihan langsung ya Ada juga negara-negara yang tidak langsung ya Ada itu ya seperti misalnya Soviet ya Terus Tiongkok ya Ada beberapa negara lain lagi itu juga Yang milih adalah diwan-diwannya Nah sekarang pertanyaannya adalah Mana yang lebih baik Yang perlu kita pikirkan adalah Semua sistem baik Ya cuman timingnya bagaimana Apakah situasi dan kondisi dari sesuatu rakyat itu Cocok tidak untuk tipe-tipe demokrasi yang seperti itu Ya kalau cocok ya pakai yang A Kalau tidak cocok ya pakai yang B Ya artinya kalau cocok B ya pakai B Cocok A ya pakai cocok A Jangan cocoknya B dipaksa untuk A Nah jadi sebetulnya kalau kita mau bernegara itu kan Tujuan utamanya itu kan Mensejahterakan rakyat kan Menegakkan keadilan dan keseshahteraan sosial kan Seperti kalau kita di Mancasila itu kan begitu Ya jadi Tinggal sekarang Bagaimana cara yang dicari Jangan justru negara itu Menciptakan tujuannya demokrasi Apa harusnya Demokrasi itu adalah cara Untuk membawa negara kita menjadi adil dan Sejahtera sosialnya Ya jangan Fokus pada demokrasinya Kalau fokus pada demokrasinya Bisa menjurus ke Yang banyak orang ngomong Demokrasi yang kebablasan Misalnya begitu kan Misalnya loh ya Kepala negara terus Kita bebas karena demokrasi Boleh menghina Boleh mencacimaki Yang tidak sesuai dengan Kebudayaan kita Di Indonesia ini ya kan Nah jadi mestinya Demokrasi itu adalah Alat untuk Menciptakan keadilan dan keadilan sosial Jangan bahwa Demokrasi itu dianggap tujuan Nah kalau sekarang kita Menganggap demokrasi itu adalah tujuan Ya maka Keadilan dan Kesejahteraan sosial itu Jadi nomor dua Justru sekarang Kalau kita melihat dunia Itu kan Harusnya Keadilan dan Kesejahteraan sosial Dari masyarakat itu Yang nomor satu Caranya bagaimana Nah kita cari Mana yang cocok Dengan keadaan di Indonesia Ya jadi ini memang Yang perlu direnungkan Mudah-mudahan nanti Masyarakat Indonesia itu Sudah makin dewasa Makin bisa mengerti Mana yang seharusnya Dilakukan Untuk mencapai Yang namanya Kehidupan sosial Yang baik Dan adil Tadi itu Oh Jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelekit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Sampai jumpa Sampai jumpa